Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Di video ini, kita akan membahas tentang Descriptive Tag Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang Descriptive Tag Khususnya pada poin-poin berikut What is Descriptive Tag? What is the purpose of Descriptive Tag? What is the general structure of Descriptive Tag? And what is the language features of Descriptive Tag? Well, stay tuned and let's check it out Based on the name of the tag, we can calculate that Descriptive Tag is a tag that describes a person, animal, or a thing Dari namanya, kita bisa menyimpulkan bahwa Descriptive Tag adalah sebuah teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan seseorang, binatang, atau sebuah benda, baik bentuknya, sifatnya, jumlahnya, atau yang lainnya And the purpose of the tag is to describe or reveal a particular person, animal, or a thing Teks ini bertujuan untuk menggambarkan atau memperlihatkan seseorang, binatang, atau sebuah benda yang spesial The generic structures of Descriptive Tag Struktur dari Descriptive Tag The first is identification Identification atau identifikasi berisi tentang pendahuluan yang berupa gambaran secara umum tentang suatu topik atau objek yang akan digambarkan And the second is description Description atau deskripsi berisi tentang ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh seseorang, hewan, atau benda yang akan dideskripsikan Seperti sifat, tampilan fisik, dan hal lainnya yang akan ditulis secara spesifik The language features of Descriptive Tag Ciri-ciri dari Descriptive Tag Ciri pertama dari Descriptive Tag adalah menggunakan tensi simple present Karena teks ini menceritakan sebuah kebenaran atau fakta dari objek yang akan digambarkan Terdapat dua pola kalimat simple present yang digunakan dalam Descriptive Tag Pola pertama, menggunakan kata kerja dasar bentuk pertama atau verb one Serta menggunakan kata kerja yang dapat menunjukkan kepemilikan Contohnya, my dog has beautiful fur Anjingku memiliki bulu yang cantik Pola kedua, menggunakan to be atau kata kerja bantu is, am, dan are Yang menunjukkan suatu keadaan objek yang digambarkan Contohnya, my dog is very smart Anjingku sangat pintar Ciri kedua, menggunakan specific noun atau kata benda yang spesifik Contohnya, my cat My friend And the national monument Selain itu, kita juga bisa menggunakan adjective atau kata sifat Untuk memperjelas kata benda tersebut Contohnya, a big house A smart teacher And an expensive car Ciri selanjutnya, menggunakan action verb Action verb merupakan kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas yang bisa dilihat Misalnya, sleep, walk, sink, dance, run, swim, dan lainnya Ciri keempat, menggunakan figurative language Bahasa yang figuratif atau yang menggambarkan sesuatu Biasanya menggunakan sebuah metafora untuk memberikan ilustrasi kepada pembaca Misalnya, my sister's ambition is as high as in the sky Cita-cita saudara perempuanku setinggi langit Her skin is as wide as in the snow Kulitnya seputih salju Dan yang terakhir, hanya fokus pada satu objek yang digambarkan Itu tadi beberapa ciri dari descriptive tag Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh descriptive tag tentang hewan kesayangan berikut I have a cute rabbit I call him Jacob He has long ears and short tail He likes eating carrot and vegetables He has fur as soft as silk His fur is white and has black spots He has big red eyes His eyes are cute He also has long whiskers I never release my cute rabbit out of his cage Because he jumps wherever and he is hard to catch I don't want to lose him I love him so much 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 Terima kasih.